Intro Banyak yang bertanya-tanya tentang sosok Kasin Koji setelah pertarungan melawan Iishiki Otsutsuki Ya, pada beberapa manga daftar sebelumnya, Kasin Koji memiliki rencana untuk membantai Jigen yang sudah sekarat melawan Naruto dan Sasuke Di sini, pria bertopeng itu mengukapkan alasan keberadaan dia karena untuk membantai pemimpinnya sendiri Yang pada akhirnya, duel benar-benar terjadi dengan beberapa jurus Pertama, dia memakai jurus bola api dan menyerang Jigen Kemudian, dia sempat mengeluarkan bom minyak agar menciptakan efek api yang sangat besar Dalam waktu yang bersamaan, Amado berada di Konoha dan memberikan siaran live pertarungan sekutu kepada Naruto dan yang lainnya Nah, dari sinilah Nana Daime mencurigai beberapa gerakan dan Jutsu-Jutsu Kasin Koji Tentu saja, gerakan ini sudah tak asing di pikirannya Ini adalah Jutsu-Jutsu dari gurunya sendiri, Senin Jiraya Battle ini terus terjadi sangat singit Hingga pada akhirnya, Kasin Koji berhasil memancing Jigen berubah wujud ke Iishiki Otsutsuki Sayangnya, kekuatan pria bertopeng tersebut sudah mencapai batasnya Dan tak mampu menandingi sosok Otsutsuki terkuat, Iishiki Ya, Iishiki memiliki kekuatan yang luar biasa dasyat Dia mampu merubah benda apapun menjadi kecil dan besar sesuai keinginannya Minjutsu apapun juga tak akan berguna Memang awalnya dia sempat memakai teknik legendaris Senin Mode layaknya guru Naruto di masa lalu Tapi hal ini percuma karena kekuatan pemimpin karakter tersebut terlalu mematikan Jadi bisa dibayangkan dengan waktu yang sangat singkat Ploning Jiraya Kasin Koji auto tumbang di tangan Iishiki Kakinya hancur dan tak bisa digerakkan karena tergencet bangunannya sudah Iishiki serang Kemudian di detik-detik Iishiki benar-benar membunuh Kasin Koji Tiba-diba seekor katak Rasasa muncul Katak ini merupakan katak Koji yang saat itu dipakai untuk battle melawan tim 7 Dia terpaksa memakai Kuchiyose karena kekuatan pemimpinnya bukan kaleng-kaleng Dengan sebuah gerakan cepat katak itu membawa Kasin Koji kabur di hadapan Iishiki Bisa dikatakan dia berhasil selamat meskipun dalam keadaannya sangat sekarat Sekarang banyak yang belum mengetahui dimana lokasi Kasin Koji setelah melawan Iishiki Otsutsuki Ada kemungkinan kloning Jiraya ini masih hidup dan mampu untuk diselamatkan Itu karena Kasin Koji termasuk sosok yang sangat penting dalam era Boruto Dia memiliki jiwa yang sangat persis dengan aslinya Jiraya Zenit Dan kali ini kita akan bahas lokasi ditemukannya Kasin Koji setelah berhasil selamat melawan pemimpin Kara Berikut pembahasannya 1. Gunung Myoboku Yang pertama Kasin Koji berhasil selamat dan ditemukan di Gunung Myoboku Memang teori ini sedikit liar Tapi hal ini tak menutup kemungkinan kalau pria bertopeng tersebut mampu mengetahui lokasi markas yang dimana katak-katak berkumpul di Gunung Myoboku Sebagai sosok kloningan Jiraya tentu saja dia bakal mengetahui tempat legend yang satu ini Myoboku adalah tempat yang pernah diperkenalkan pada era Naruto Dimana suami Hinata ini berlatih keras mengendalikan mode Senin sama seperti gurunya Yang pada akhirnya dia mampu menghasilkan mode petapa katak dengan sangat cepat Dan berhasil membantai 6 boneka paint sekaligus mengembalikan Nagato ke jalan yang benar Nah untuk sampai ke Gunung Myoboku dibutuhkan perjalanan sebulan penuh melewati jalur rahasia dari Konohagakure Yang menurut Fukasaku sama Gunung Myoboku tidak mungkin ditemukan dengan berjalan kaki Bagi mereka yang tidak mengetahui ruto rahasianya Atau jika mereka memiliki kontrak pemanggilan mereka dapat memberikan katak menggunakan jutsu pemanggil terbalik Nah para fans berasumsi kalau Kasin Koji berpotensi besar berada di tempat itu Selain dia adalah kloningan Jiraiya seluruh informasi yang dia ketahui tentang guru Naruto itu juga dia dapatkan Bahkan ada yang mengatakan kalau Ayah Borutola yang akan menemukan Kasin Koji Di lokasi dimana para berkumpulnya katak rasasa itu Mungkin saja Naruto pada saat itu ingin berlatih di Gunung Legendaris itu dan memperkuat kekuatannya Kemudian dia tak sengaja menemukan orang asing selain dirinya dan itu adalah Kasin Koji Jadi bisa dibayangkan momen ini tentu sangat dramatis karena Naruto bakal melihat Shinobi yang mirip dengan Sene Mesum Jiraiya Pada manganya saja Naruto sempat merasa khawatir dengan Kasin Koji karena Amado mengatakan kalau Koji sudah memoni tugasnya Nana Daime berasumsi kalau Kasin Koji tak akan selamat setelah melawan pemimpinnya Naruto tak tahu kenapa dia sangat cemas dengan sebuah cyborg buatan Amado itu Jika menurut kalian pribadi apakah Kasin Koji akan ditemukan di Gunung Myoboku dan Naruto yang akan menemukan pertama kali sosok kloningan dari gurunya Isi jawaban kalian di bawah 2. Konoha Gakure Selanjutnya ada Konoha Gakure Ya hal ini sudah tak perlu diragukan Alasan yang cukup kuat kenapa kloningan Jiraiya ini berangkat ke Konoha setelah melawan Iisiki adalah karena di desa daun ada Amado Profesor Kara inilah yang cuma bisa menyembuhkan Koji dalam waktunya sangat cepat Bisa dikatakan Amado adalah dokternya organisasi Kara karena dapat memulihkan anggota terkuat Bayangkan saja Delta dan Jigen juga dipulihkan oleh pria berjambang putih tersebut Sehingga tak menutup kemungkinan kalau kunci untuk memulihkan Kasin Koji cuma Amado Jika pada manga Boruto chapter 57 dia sudah menyembuhkan tangan Kawaki yang sudah buntung akibat pancaran laser Delta Yang berarti bisa dibayangkan jika Amado benar-benar memulihkan Koji di desa Konoha Gakure Maka dia bakal auto pulih dan mampu melindungi dunia Shinobi sebagai pengganti Senni Jiraiya Naruto juga memiliki firasat yang kuat tentang Koji karena dia sangat mirip dengan gurunya yang tewas di bantai Nampein Akatsuki Memang Amado berasal dari organisasi berbahaya Kara kemudian berpindah ke Konoha untuk mendapatkan perlindungan Jadi ada kemungkinan kalau nantinya Amado bakal berubah menjadi sosok yang lebih baik Justru berpotensi besar kalau dia akan melindungi Konoha dengan memulihkan anggotanya kembali Dan salah satunya adalah keloningan Jiraiya Kasin Koji 3. Markas Kasin Koji Yang terakhir Kasin Koji bakal ditemukan di markasnya sendiri Jika kita melihat organisasi Kara memiliki berbagai tempat yang sangat misterius Bahkan anggotanya juga memiliki tempat rahasia sendiri Misalnya saja Borou diketahui memiliki tempat rahasia untuk menyimpan salah satu anggota bernama Eda Tempat ini akhirnya dimunculkan pada manga Bruto chapter 56 Yang dimana Kode sedang mencari sosok yang sudah disimpan Doro Dan itu adalah seorang cewek bernama Eda Kemudian Jigen juga memiliki tempat rahasia untuk menyimpan Jubi Ya tentunya monster berekor 10 tersebut mengejutkan para fans dan seluruh Shinobi Itu karena Jubi adalah sebuah ancaman besar pada perang dunia Shinobi keempat Hal ini mungkin sama dengan kejadian Kasin Koji Dimana dia kabur setelah melawan Iisiki Otsusuki Rencana melawan pemimpin Kara memang sangat beresiko Meski telah kewalahan pada pertarungan melawan dua dewa Shinobi Naruto dan Sasuki Tapi dia tetap sosok Otsusuki yang sangat ganas Oleh karena itu mungkin saja ada persiapan yang sangat matang kloning Jiraya dalam menghadapi Iisiki Dan salah satunya adalah rencana untuk kabur jika mengalami posisi terpojok bahkan sekarat Ada potensi besar kalau Koji melarikan diri di sebuah tempat Dimana cuma dialah yang mengetahui lokasi tersebut Dan tanpa sepengetahuan rekan-rekannya Dan satu-satunya sosok yang mungkin mengetahui tempat rahasia Kasin Koji kabur cuma Amado Karena Amado termasuk ilmuwan jenius dan tak bisa dianggap ente Apalagi dia lah yang sudah menciptakan kloningan Jiraya itu Jadi agar bisa sembuh setelah pertarungan ganas pelawan Iisiki yaitu dengan bantuan Profesor Kara tersebut Tapi jika menurut kalian pribadi apakah Kasin Koji berhasil selamat dan disembuhkan melalui Profesor Kara Isi jawaban kalian di komentar Dan itulah pembahasan tentang lokasi ditemukannya Kasin Koji setelah berhasil selamat melawan pemimpin Kara Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau burutonya lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dekat konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time in the next video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax